Intro Halo viewers, bareng Ed Clipper lagi disini. Untuk kali ini, Ed Clipper akan ngasih klip dan review salah satu film gangster yang pernah diangkat menjadi sebuah game. Mungkin banyak user rental PS2 yang sudah tidak asing lagi dengan sebuah game bernama The Warriors. Tapi pada awalnya, game tersebut berasal dari film berjudul The Warriors yang diangkat dari sebuah novel dengan judul yang sama. Jadi jelas ya, novel dulu, lalu film, lanjut menjadi game. Film ini bercerita tentang sebuah pertemuan geng seantero New York untuk menderikan dan mendeklarasikan satu geng terbesar dengan seorang pemimpin. Akan tetapi, sebuah insiden terjadi dan mengakibatkan geng bernama Warriors mendapatkan fitnah. Keadaan pun menjadi runyam saat geng tersebut diincar banyak geng ketika mereka akan pulang dari pertemuan itu. Mampukah geng Warriors kembali pulang? Atau eeh di tengah jalan? Tonton sampai habis, subrek, dan kasih tahu teman-teman kalian. Film ini berawal dari ajakan ketua geng Warriors bernama Cleon untuk mendatangi sebuah pertemuan tertutup para gangster. Bukan untuk liburan lebaran, melainkan memenuhi undangan sebuah geng terbesar yang dipimpin oleh pria bernama Cyrus. Tak lama kemudian, Cleon dan beberapa anggota langsung otw menuju kecamatan Brong, tempat di mana pertemuan itu digelar. Bukan cuma mereka, kelompok yang lain pun serentak menuju pertemuan yang akan digelar malam ini. Singkat cerita, Warrior tiba di lokasi pertemuan yang sudah dipenuhi 100 geng lebih. Bagaikan mau nonton orkes, kata pansangar para gangster ini pun seolah menunggu kedatangan biduan berpakaian kurang bahan. Tak sampai 5 menit, Cyrus sang pemimpin geng Riff yang terkuat pun muncul dan langsung memberikan sambutannya. Lalu, Cyrus mengungkapkan jika dirinya merasa bangga karena meskipun banyak geng di kota mereka, tapi konflik antar geng jarang terjadi. Tapi ya geser-geser sedikit ketika dangdutan mah wajarlah. Kemudian, Cyrus berencana untuk mendirikan sebuah kerajaan geng terkuat yang bisa menguasai seluruh kota. Ajakkan itu pun jelas disambut baik para gangster, begitu pun Cleon dan teman-temannya. Ketika Cyrus berorasi, pertemuan tertutup ini ternyata sudah tercium para polisi yang kini mulai berdatangan. Di saat itu pula, komplotan geng bernama Rogues tidak suka akan rencana Cyrus. Saat Cyrus ditembak mati, seorang anggota warrior melihat kelakuan si penembak yang bernama Luter. Di tengah kekacauan, kedatangan polisi membuat Cleon menyeru anggotanya untuk segera kabur. Tanpa diduga, pelaku penembakan mempiknah geng Cleon lah yang sudah membunuh Cyrus. Rupanya, pria ini mencari aman karena kelakuannya sudah diketahui salah satu anggota warrior. Saat Cleon digulung masa, tuduhan itu pun membuat anggota warrior yang lain panik dan melarikan diri. Ketika berada di tempat yang aman, mereka sadar jika Cleon tak mungkin selamat oleh amukan masa. Terlihat wajah mereka pun khawatir karena geng mereka kini menjadi incaran polisi. Kemudian, anggota bernama Swan mengajak teman-temannya untuk segera pulang ke daerah mereka yang bernama Coney Island. Meskipun jaraknya sangat jauh, tapi Swan khawatir jika mereka tidak segera pulang, malah petaka akan menimpa mereka. Dan jika sampai mereka terpisah, Swan menyuruh untuk berkumpul di sebuah tempat bernama Union Square. Tanpa berlama-lama, mereka pun langsung menuju stasiun kereta. Di sisi lain, kelompok Rips menggelar rapat dadakan terkait kematian pimpinan mereka. Assalamualaikum. Dengan gagah dan gantengnya, petinggi Rips yang sudah termakan hoak ini menginginkan semua anggota warrior ditangkap. Ia pun menyuruh untuk memberitakan kepada semua gangster agar menangkap anggota warrior dalam keadaan hidup ataupun mati. Singkat durasi, penyiar radio non-sekseh mengambarkan saimbara dari petinggi Rips tersebut. Kabar itu pun langsung didengar oleh sebuah gangster seisi kota. Terlihat mereka pun langsung mempersiapkan diri untuk segera melakukan perburuan. Setelah beberapa saat, kita kembali kepada warriors yang sudah dekat dengan stasiun. Kali ini, Swan dan yang lain sedang menunggu kereta yang akan membawa mereka pulang. Tak lama kemudian, mereka melihat satu elap gangster sedang menyecir jalanan untuk mencari mereka. Karena kereta sudah tiba, mereka pun terpaksa mengejar kereta meskipun beresiko tertangkap komplotan geng ini. Oh, Jesus Christ. Oh, Jesus Christ. Oh, the fucking time! Oh, Jesus Christ! Oh, Jesus Christ! Oh, Jesus Christ! Tepat pada waktunya, mereka berhasil selamat sebelum didulag pemukul baseball. Terlihat mereka pun senang karena tinggal menuju Union Square sampai nantinya pindah kereta dan menuju Coney Island. Namun tak berlangsung lama, tiba-tiba kereta berhenti karena sebuah insiden kebakaran. Keadaan ini pun membuat mereka terpaksa harus berjalan kaki untuk menuju Union Square. Setelah keluar dari gerbong, mereka kini berada dalam intayan sebuah geng yang sok misterius. Tak lama kemudian, mereka dihadang para petinggi geng dengan setelan ala kadarnya. Rupanya, geng ini tidak suka karena Warriors asal nyelonong memasuki daerah kekuasaannya. Kalian gak tahu geng gue terbilang sangar? Karena swan dan temannya terlihat tidak takut, si ketua geng pun memberikan bukti. Ternyata, geng bernama Orphan ini adalah geng yang selalu mengacau di acara orkest dan hajatan. Tak lama kemudian, seorang wanita bernama Mercy datang dan meminta rompi kebesaran geng Warrior. Rupanya, geng Orphan sudah biasa memalak siapa saja yang memasuki daerah mereka. Akan tetapi, permintaan itu jelas ditolak swan dan teman-temannya. Melihat sikap Warrior, si ketua Orphan pun langsung mempersiapkan pasukan untuk menghajar Warriors. Saat geng Orphan pergi, swan mengajak yang lain untuk segera melanjutkan perjalanan. Melihat geng Warriors pergi, Mercy yang penasaran mengikuti kemana geng yang terkenal itu pergi. Saat Warrior berhasil menangkapnya, mereka bertanya apa alasan Mercy mengikuti swan dan teman-temannya. Namun sebelum menjawab, melihat geng Orphan menghadang, Warriors pun tak tinggal diam. Karena kalah jumlah, Warriors memilih kabur dengan membawa Mercy. Akhirnya, mereka tiba di sebuah kereta yang akan menuju Union Square. Di sisi lain, petinggi Rips mendengar kabar Warriors yang berhasil lolos dari dua kelompok geng. Kabar itu pun langsung membuat si penyia radio meminta para gangster lain untuk terus berburu. Terutama di daerah yang akan dilalui oleh Warriors selanjutnya. Kembali ke Warriors yang senang kesal karena kereta malah ngetem. Lalu, mereka langsung cemas ketika mendengar suara langkah kaki. Karena kejadian ini, mereka pun akhirnya terpisah. Tanpa diduga, seorang anggota Warriors berantakan setelah tubuhnya dilewati oleh sebuah kereta. Sementara itu, Swan dan ketiga anggotanya berhasil lolos dari kejaraan polisi. Akan tetapi, mereka kini berhadapan dengan kelompok geng dengan setelan baseball lengkap dengan pemukul. Terima kasih telah menonton! Akhirnya, mereka pun berhasil memenangkan pertarungan. Kemudian, mereka pun lanjut untuk menuju stasiun Union Square. Di sisi lain, Fermin dan dua temannya kini tiba di Union Square lebih dulu. Lalu, mereka bertemu dengan komplotan geng cewek yang menggiurkan para cowok di masanya. Keberadaan mereka pun jelas membuat geng Warriors berusaha berkenalan. Tapi sebelum kita melihat usaha mereka, kita kembali dulu ke perjalanan Swan dan tiga temannya. Kali ini, mereka pun melihat seorang wanita sedang duduk nyantui di sebuah taman. Karena sudah kelamaan Jomlo, seorang anggota bernama Ajax berniat untuk berkenalan dengannya. Meskipun dilarang teman-temannya, tapi naluri Jomlo Ajax sudah tak terbendung. Dan hingga pada akhirnya, Swan dan yang lain pun pergi lebih dulu. Sementara itu, Ajax langsung mendekati wanita asing ini. Neng, boleh minta nomor HP? Aak, lupa ya. Kan HP belum ada di jaman ini. Oh, iya ya. Di rasa rayuannya terlalu futuristik, Ajax pun langsung mencari cara lain untuk merayunya. Ternyata, cewek ini adalah seorang anggota polisi. Terlihat Ajax pun marah dan panik karena dirinya sudah diprank seorang polwan. Melihat du polwan memanggil bantuan, Ajax pun panik gak ketolongan. Di sisi lain, si koboy dan temannya merasa khawatir karena telah meninggalkan Ajax sendirian. Mereka pun menyuruh Swan lebih dulu ke Union Square. Sementara mereka akan menemui Ajax untuk mengajaknya melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, mereka pun berpisah. Melihat Ajax tertangkap polisi, si koboy dan temannya tak bisa berbuat apa-apa selain melanjutkan perjalanan. Selang beberapa saat, Swan kini tiba di Union Square dan langsung mencari yang lain. Tunggu! Tak disangka, si nenek Mercy ternyata terus mengikuti kemana Swan pergi. Melihat Mercy yang ingin dekat dengannya, Swan pun mengajaknya untuk mencari anggota Warriors yang lain. Namun tanpa mereka sadari, ketiga teman Swan ini sudah tiba di markas geng Kelenjar Tempur. Dimana geng tersebut selalu menggelar pesta bermodalkan bako oleng dan musik doang. Di tengah kemerihan suasana, para personel geng Kelenjar terus menggoda anggota Warriors. Untung saja, para Warriors berhasil kabur sebelum dihabisi geng yang sebenarnya berniat untuk menangkap mereka. Saat berada di tempat yang aman, mereka pun sadar jika banyak geng yang ingin memburu mereka untuk diberikan kepada petinggi Rips. Setelah beberapa saat, kita kembali kepada Swan dan si teteh Mercy. Kali ini, mereka diintai sebuah geng penghuni Union Square. Di tengah kekhawatiran keduanya, para anggota Warriors yang tersisa akhirnya datang. Kemudian, mereka memiliki ide untuk menghajar geng yang sok keren itu. Melihat buruannya masuk ke dalam WC, game ini pun langsung beraksi. Meskipun kalah jumlah, Warriors berhasil mengalahkan musuh-musuhnya. Di sisi lain, Luther dan anggotanya mendatangi petinggi Rips. Rupanya, mereka ingin mencari muka dengan berniat untuk menangkap Warriors setibanya di Coney Island. Di sisi lain, Warriors kini sedang berangkat menuju Coney Island. Terlihat mereka pun merasa lega bisa menggunakan kereta terakhir setelah melewati banyak rintangan. Singkat durasi, mereka pun tiba di kampung halaman meskipun kehilangan tiga rekannya. Namun tanpa mereka duga, geng Rogue sekini sudah mengintai keberadaan mereka. Ketika mereka sadar sedang diintai, Swan dan yang lain langsung prepare untuk melakukan perlawanan. Setelah semuanya siap, Swan mengajak teman-temannya untuk memancing Luther CS ke sisi pantai. Saat mereka bertemu, Warriors mempertanyakan alasan Luther kenapa menembak Cyrus. Kemudian, Luther mengatakan jika ia cuma tidak suka jika dirinya dipimpin oleh Cyrus. Mendengar pengakuan Luther, Swan yang kesal langsung menantangnya duel. Dengan cepatnya, Swan berhasil melukai tangan Luther. Dan tanpa mereka sadari, percakapan tadi terdengar oleh komplotan Rips yang ternyata sedang melakukan pengintaian. Di tengah penderitaan Luther, petinggi Rips sadar jika selama ini ia sudah terkena hoak. Ia pun meminta maaf karena sudah mengerahkan para geng untuk melakukan perburuan kepada Swan dan teman-temannya. Setelah semuanya clear, kini giliran geng Roguewes yang akan mendapat ganjaran dari geng Rips. Karena permasalahan sudah beres, berarti film pun sudah selesai. Aksi yang disajikan film The Warriors ini, mungkin tidak seperti kebanyakan film gangster lainnya. Mungkin karena ceritanya berfokus pada aksi pelarian dan bertahan hidup. Meskipun ceritanya terbilang ringan, namun geng Warrior berhasil menampilkan kesolidan antar sesama anggota dari berbagai macam ras. Terima kasih dan sampai jumpa.